Terima kasih pemirsa dan tetap setia menyaksikan berita media era TV bersama saya Natasha Rah untuk informasi berita dari kota Pekanbaru Provinsi Riau. Terima kasih pemirsa ribuan masal lembaga Laskar Melayu Bersatu atau LLMB yang datang dari berbagai kabupaten dan kota serta sejumlah ormas Melayu lainnya dan juga mahasiswa turun ke jalan menggelar aksi damai di depan gedung DPRD Provinsi Riau pada Kamis 9 Juni 2022. Sebelum turun ke jalan, ribuan masal tersebut berkumpul di halaman asrama haji Pekanbaru. Berikut informasi selengkapnya. Ribuan masal lembaga Laskar Melayu Bersatu atau LLMB yang datang dari berbagai kabupaten dan kota serta sejumlah ormas Melayu lainnya dan juga mahasiswa turun ke jalan menggelar aksi damai di depan gedung DPRD Provinsi Riau. Pada Kamis 9 Juni 2022. Sebelum turun ke jalan, ribuan masal tersebut berkumpul di halaman asrama haji Pekanbaru. Aksi damai ini digelar LLMB dan ormas Melayu se-provinsi Riau serta mahasiswa disebabkan dengan adanya aksi unjuk rasa yang mengatasnamakan ormas beberapa hari lalu yang ditujukan kepada Syamsuar yang merupakan datuk seri setia amanah. Yang mana aksi tersebut dinilai LLMB menginjak-injak harkat dan martabat maruah Melayu. Dari pantauan media era TV, tampak masa bergantian memegang pengeras suara untuk menyampaikan aspirasinya di depan gedung DPRD Provinsi Riau. Dan tanpa aksi damai ini dikawal ketat oleh petugas kepolisian dan TNI. Panglima Besar Datuk Ismail dalam orasinya menegaskan bahwa aksi damai yang dilakukan LLMB dan ormas Melayu Riau bertujuan untuk membela harkat dan martabat datuk seri setia amanah, yaitu Syamsuar. Yang merupakan seorang gubernur Riau serta membela maruah bumi lancang kuning. Sebab demonstrasi di depan kejati Riau beberapa waktu lalu dinilai sudah menginjak-injak maruah Melayu. Menurut Datuk Ismail, aksi damai hari ini tidak ada kaitannya dengan politik. Namun aksi damai hari ini murni menyuarakan pembelaan maruah Melayu yang ditujukan kepada pucuk pimpinan tertinggi dengan gelar adat Datuk Seri Setia Amanah yang melekat kepada gubernur Riau. Datuk Ismail mengatakan bahwa LLMB ingin menunjukkan kalau bumi Melayu ini negeri yang bertuan. Jika ada permasalahan hukum terhadap gubernur Riau, biarlah pihak berwenang yang menyelidiki kebenarannya tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Hidup perpedauman kita pula. Adat dan budaya di cucung tinggi. Bersatu kita tegakkan maruah menjadi Tuhan di negeri sendiri. Kalau saya katakan bangsa Melayu semuanya menjawab Pakit Maju Jaya ya. Karena kita semua bangsa Melayu, cuman ini negeri Melayu, harus kita dulukan selangkap orang-orang yang asli disini. Bangsa Melayu! Bangsa Melayu! Bangsa Melayu! Amin! 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 Hari ini kita berkumpul bersama, tentu ada dasarnya. Dasarnya adalah kemarin ada orang, sekelompok, ormas, yang berdemo, yang tidak sesuai dengan adat dan resang budaya yang lain. Sehingga negeri ini dianggap negeri tak bertuan. Saya terima kasih dulu kepada kawan-kawan, ya, LNB kita yang jauh-jauh dari INHU, hampir seluruh kabupaten datang, dan dikawal oleh pihak PONES masing-masing. Tepuk tangan untuk pihak kepolisian. Selamat datang, perwakilan DPT. Jadi, dasar kita adalah karena kita dianggap negeri sudah tidak bertuan. Dan, dengan demo itu, para tokoh Melayu seriau berkumpul, termasuk lembaga adat, membicarakan tentang ini. Dan saya diundang, untuk bagaimana sikap kita terhadap bumi Melayu ini. Maka saya sampaikan, kita perlu juga menunjukkan diri kita, bahwasannya kita ada. Makanya hari ini, kita berkumpul di sini bersama-sama. Kemudian, dalam demo kemarin ada hujatan. Hujatan itu, pertama terhadap Gubernur Riau. Yang kedua, Kepung, Kantor Kajati Riau. Kita harus tahu dasar-dasarnya dulu. Ada PORKO PINDA namanya, Forum Komunikasi Pemerintah Daerah, yang diketuai oleh Gubernur. Kemudian di situ ada Ketua DPRD. Kemudian di situ ada Kapolda. Di situ ada Danrem, ada Kajati. Saya minta DPET nanti melakukan rapat PORKO PINDA, membicarakan tentang ini. Apa langkah-langkah hukum yang harus dilanjutkan. Tidak bisa didiamkan kalau sudah macam gini. Karena ini muka aparat polisi, muka akar tentara, semua sudah dicoreng. Apalagi kalau institusi negara takut kepada preman, saya yakin hubar saja Indonesia ini. Tidak boleh ada institusi negara di bawah daripada ORMAS. Institusi negara atau di atas ORMAS. Kalau tidak negara akan kacau, akan negara premanisme. Ini yang perlu langkah-langkah. Jadi kami harapkan kepada DPRD untuk menyusun bagaimana ini diatur oleh Undang-Undang 23 2014. Jelas masalah PORKO PINDA. Jadi kami harapkan sekali lagi untuk disampaikan kepada Gubernur agar segera merapatkan PORKO PINDA membahas tentang ini. Langkah-langkah apa yang harus diambil. Langkah hukum terhadap orang yang menghina kenaulatan Melayu. Kalau tidak, jangan biarkan kami yang nanti bekerja secara brutal. Kalau tak cakup aparat penegak hukum lagi menegakkan hukum, tentu hukum rimba yang akan terjadi. Melayu kalau dilihat memang sikit, apalagi di kota Tukang Baru. Emang sikit kalau dilihat, tapi hari ini lihat. Bukan tidak banyak, tapi di jubit satu. Tergores satu. Di jubit satu. Tergores satu. Jangan main-main. Boleh coba lukakan orang Melayu satu. Pakai pompong, pakai kapal, akan turun dari pulau-pulau. Apalagi saya. Apalagi saya sebagai panglima pengganti dengan Jenderal Sarohan Hamid, memegang Biau Kepri ke Pulau. Jadi kita tidak mau dianggap remeh. Ini negeri-negeri bertuah. Kemudian secara pribadi, kami LLMB tidak membekak Bapak Samsuar. Dan hari ini kami tidak ada di biaya pun, spesial pun. Demi Allah. Tidak ada. Tapi kami, bagaimanapun, orang Melayu ini punya adat. Tata kerama. Siapapun Gubernur Riau, dia adalah Dato' Setia Amanah. Kalau Dato' Setia Amanah, kami sudah dicoreng mukanya. Sama juga dicoreng muka kami. Kalau Dato' Setia Amanah, kami sudah diganggu. Sama ganggu kami. Jadi oleh karena itu, kita sepakat depo damai ini kita sampaikan. Apabila juga besok ada tandingan, kita akan siapkan lebih banyak lagi. Ini hanya mendadak. Kalau kita siapkan betul-betul, dan mohon maaf kawan-kawan yang di daerah, yang turun 150, ditahan sama Polres dikurangi. Supaya menghindari. Semua ditahan. Kalau dilepas hari ini kerana mungkin kiri kanan tak bisa lewat. Tapi kami minta ketegasan hukum yang paling penting dijalankan di sini. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama. Semangat semuanya. Jangan ada getar. Takbir! Takbir! Kami sudah siap untuk maju. Demikian penyampaian saya. Mudah-mudahan tindak lanjut daripada demo kita hari ini oleh Perkot Pindah. Supaya dapat dijalani. Sementara itu, Robin Huta Galung, yang mewakili pimpinan DPR Deriau, hadir menemui masa, sekaligus menerima dokumen tertulis Aspirasi Masyarakat Melayu, yang mana dirinya berjanji akan meneruskan tuntutan masa kepada pihak yang berkompeten. Kami didugasi pimpinan untuk menerima aspirasi ini, untuk menerima kedatangan sahabat-sahabat kami semua. Saya menawarkan seperti ini, Pak Panglimo. Karena aspirasinya kalau ada tertulis, saya akan bisa sampaikan. Nah, namun, pertama kami sangat menghormati dan menghargai aspirasi ini yang disampaikan menurut saya, walaupun dalam jumlah cukup besar, sungguh sangat tertib, sungguh menurut saya sangat indah, dan ini kami akan berjanji akan meneruskan sesuai dengan kewenangan kami semua. Usai menyampaikan pernyataannya dan menerima dokumen tertulis Aspirasi Masyarakat Melayu, ribuan masa pun tak berselang lama membubarkan diri dengan tertib atas Perintah Panglima Besar LLMB Datu Ismail. Dari Pekanbaru, Redaksi ERA TV melaporkan. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Tetap saksikan berita media ERA TV. Saya Nata Syarah, sampai jumpa kembali.